Hai teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel so di video kali ini aku bakalan bikin video body care rutin aku sebenarnya ini adalah salah satu video yang sering juga kalian request untuk aku bikin terus aku minta maaf juga kalau misalkan cahayanya tidak mendukung karena di video kali ini aku pakai natural lighting jadi kadang nyala kadang redup gitu aku minta maaf tapi aku berharap kalian bisa suka sama videonya Sebelum aku mau kasih tau dulu kalau misalkan produk-produk yang aku pakai itu sama sekali enggak ada produk yang mahal-mahal atau aneh-aneh karena aku jujur aja kalau untuk perawatan badan tuh kayak udah seadanya aja gitu kalau misalkan aku lagi di supermarket aku suka atau aku penasaran kan ya udah aku beli aku enggak pernah punya body care rutin yang emang kayak aku sisihkan khusus untuk membeli produk itu gitu aku sama sekali enggak pernah kayak gitu oke kita mulai aja ke sabun badan body wash-nya atau body foam-nya kalau untuk sabun sendiri sebenarnya itu aku bebas banget aku mau pakai merek apapun mau pakai wangi apapun aku gak apa-apa banget gak masalah cuman saat ini yang ada di kamar mandi aku tuh ada sabunnya biore body foam lovely cherry sakura dan wanginya itu cewek banget ya aku ngerasa kayak biore tuh bener-bener moisturize banget dan wanginya juga enak-enak terus disini dia claimnya glowing soft skin ya menurut aku iya sih karena biore tuh aku enggak tahu aku ngerasanya emang aku suka aja gitu sama hasil nah tapi ada juga nih sabun yang bener-bener aku suka nggak pakai sabun ini setiap hari atau setiap saat ya karena enggak tahu karena aku emang nggak pakai sabun ini setiap saat aja gitu ini adalah herboris lemongrass soap dan homemade juga terus wanginya tuh bener-bener relaxing banget dia tuh kayak wangi-wangi rempah-rempah gitu karena dia dari sereh kan menurut aku ini enak banget apalagi kalau kita lagi capek terus kita cium wangi si herboris yang lemongrass soap ini menurut aku itu bener-bener yang langsung relaxing aja sewangi itu tahan lama juga di badan aku terus menurut aku emang ya udah ini wanginya bener-bener wangi rempah-rempah gitu kan kalian suka aku saranin sih kalian ini nih kalian tau nggak sih kayak di tempat-tempat spa terus wanginya tuh sabun sereh nah menurut aku wanginya tuh ini banget gitu sabun herboris banget dan harganya juga murah banget nggak nyampe Rp10.000 jadi dia ada yang saiznya kecil dan agak besar gitu kalau yang agak besar bentuknya kotak dan harganya juga murah banget nggak nyampe Rp10.000 aku punya body scrub yang aku pakai itu dari Shinsui ini adalah Shinsui body scrub yang variannya Cancel menurut aku dari semua varian Shinsui yang body scrub aku paling suka sama wanginya dia karena dia wanginya tuh super duper enak banget aku nggak tahu supaya aku ngerasa kayak dia ada wangi-wangi jeruk atau lemon terus wanginya tuh bener-bener yang fresh yang pokoknya enak banget kalian harus coba dan ini juga harganya murah gampang juga kalian dapetin dimana-mana Shinsui juga bagus banget next selain body scrub aku juga punya lulur dan lulur yang aku pakai pun sama dari Herboris ini aku baru beli sebenernya aku bebas sih untuk wanginya juga aku bebas banget aku biasa suka wangi kiwi dan juga wangi strawberry kalau misalkan kalian tahu cuman saat ini aku lagi pakai yang variannya adalah milk cleannya untuk whitening gitu selain yang tadi untuk melembabkan kulit aku aku punya beberapa produk dulu mulai dari yang organik sampai yang ya udah biasa aja gitu untuk yang organik sendiri itu aku pakai olive oil jadi misalkan ada bagian badan aku yang kering banget itu bisa aku langsung pakaiin olive oil kalau misalkan aku lagi nggak mager kalau misalkan aku lagi punya waktu banyak itu aku langsung pakai olive oil terus aku diemin selama beberapa menit baru aku bilas kayak gitu untuk olive oil sendiri kalian pasti tahu kegunaannya banyak banget manfaatnya juga banyak banget untuk kesehatan untuk kulit untuk ngelembabin menurut aku dia emang oke banget misalkan badan aku tuh ada yang lagi kering banget gitu sampai ngelupas terus aku pakaiin ini itu pasti besokannya langsung mendingan banget jadi menurut aku emang olive oil tuh life saver banget di kulit aku yang memang lagi kering parah gitu selain olive oil untuk body lotion atau hand body nya itu aku pakai dari Janssen baby yang variannya adalah milk and rice menurut aku dia tuh wangi banget parah terus teksturnya ringan banget dan kalau misalkan kita aplikasikan ke kulit dia bener-bener nggak lengket sama sekali dan langsung menyerap jadi aku suka sama body lotion atau hand body yang tipenya kayak gitu aku agak kurang suka kalau misalkan pakai body lotion yang udahan kita pakai itu masih lengket gitu loh sebenernya mungkin itu bagus ya berarti moisturizer banget tapi ya aku emang nggak suka sama efeknya atau aftertaste nya gitu jadi aku lebih suka pakai hand body atau body lotion yang langsung nyerap di kulit aku kayak gitu next adalah untuk body mist untuk body mist sendiri itu aku punya dua yang pertama aku pakai dari rosa beauty ini adalah rosa beauty gardenia yang variannya atau wanginya enchanting jasmine fragrance mist dan menurut aku dia wanginya emang cewe banget floral banget jasmine banget karena namanya pun jasmine tapi aku suka sama wanginya menurut aku dia spritzernya juga enak jadi kayak langsung apa ya istilahnya tuh kayak langsung nyebar gitu pokoknya aku suka juga sama body mist ini next kalo misalkan aku nggak pakai body mist yang tadi aku pakai eh baby colon dari sweet sal ini adalah sweet sal canola oil baby colon yang wanginya floral cases dan wanginya bener-bener wangi bayi banget aku suka itu sama wangi bayi makanya aku punya banyak produk bayi aku se obses itu sama wangi bayi karena menurut aku wangi bayi tuh bener-bener enak banget dan kayaknya sih semua orang suka sama wangi bayi menurut aku ya kalian pasti udah tahu banget harganya juga murah banget untuk produk-produk bayi jadi kalian bisa langsung cek aja ke supermarket terdekat next selain itu aku juga sesuka itu sama minyak telon jadi pasti banget untuk body care aku pakai minyak telon biasanya aku baluri minyak telon tuh di bagian sini di bagian perut terus di bagian lengan sini dan di bagian punggung itu aku pakai in my baby minyak telon plus aku sampai punya dua size gitu size yang gede untuk aku taruh di rumah dan size yang kecil ini biasanya aku pakai atau aku bawa traveling jadi bisa langsung masuk tas dan kalo misalkan aku lagi pusing itu aku bisa langsung pakai si my baby minyak telon plusnya nah tapi menurut aku untuk minyak telon itu pertama kali kita aplikasiin tak nyengat gitu kan wanginya tapi minyak telon itu enak banget wanginya kalo misalkan udah selesai dipakai gitu jadi udah didiemin beberapa lama dia bakalan nyatu sama wangi kulit kita meskipun kita seharian udah keringetan tapi sebelumnya kita pakai dulu minyak telon menurut aku itu wanginya tetep masih kecium wangi baik meskipun kita udah keringetan seharian next aku juga biasanya pakai deodorant dan deodorant yang aku pakai itu dari reksona nah sebenernya untuk variannya aku bebas ya kadang aku pakai yang hitam ini dan kadang aku juga pakai yang warnanya pink kalo kalian tau kalo yang pink itu wanginya cewe banget dan yang hitam ini wanginya cowok banget ini adalah reksona invisible dye yang black and white dan terakhir untuk bagian lips itu kan termasuk ke body care juga menurut aku selain skincare tapi dia juga body care aku pakai dari himalaya hairballs yang lip balm ini juga bagus banget di kulit bibir aku di kulit bibir di bibir aku yang kering super duper kering jadi misalkan kita pakai ini besoknya langsung banget keringnya tuh udah bisa kita kelupasin ya itu sama hasilnya kayak vaseline yang biasa kalian pakai atau yang biasa aku pakai juga cuman akhir-akhir ini aku lagi beralih ke si himalaya lip balm ini gitu so that's all video for today i hope you guys like it don't forget to give this video a thumbs up subscribe and see you on my next video bye